Itu terbentuk dengan apa yang mereka alami sebelum menjadi penakluk pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel GNN Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang tanah air bangsa Mongol Di serial bangsa Mongol episode ketiga Bagi teman-teman yang belum menonton video-video kami sebelumnya Silahkan cek di kolom bagian atas Oke teman-teman semua Bangsa Mongol itu hidup berkehidupan Sebelum melakukan invasi ya Kehidupan di bagian tengah benua Asia Mereka dikelilingi oleh daratan Jadi tidak ada laut Walaupun ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Wilayah mereka itu terbentang sampai ke Laut Andreatik Tepatnya mereka Tempat tinggal mereka Tepatnya di antara Sungai Cihun Atau Sungai Amudarya Dan Sungai Cihun Atau Sungai Seridarya Di bagian barat terbentang sampai ke perbatasan Cina Dan untuk bagian timur wilayah mereka itu Terbentang hingga bagian timur laut benua Asia Kadang mereka juga tinggal di dataran tinggi Tepatnya di pengundungan Tian Shan Pengundungan Altai dan juga bukit-bukit yang ada di sekitar pengundungan tersebut Juga bagian Padang Pasir Di daerah Gurun Selatan Dan juga mereka tinggal di daerah Danau Baikal Dan sungai-sungai yang ada di sekitar mereka Di sekitar daerah tersebut Tempat tinggal utama kali itu sebenarnya bergantung pada musim teman-teman Jadi mereka itu tidak menetap di situ-situ aja enggak Mereka pindah Mereka pindah tergantung musim Kalau mereka berada di musim dingin Mereka akan pindah ke daerah yang agak rendah Di bukit-bukit yang agak rendah Dan kalau mereka berada di musim panas Mereka tinggal lebih ke atas atau daerah puncak pengundungan Untuk menetap selama kurang lebih 2 atau 3 bulan Cuma 2-3 bulan saja Pindah-ubis itu pindah lagi Menetap, habis itu pindah lagi Untuk mendapatkan air yang cukup Banyak dan udara yang lebih dingin Kalau cuaca panas teman-teman Tau gak teman-teman bahwa daerah benua Asia Yang letaknya bangsa Mongol ini Itu beriklim kontinental Atau ringkasnya sederhananya itu Mereka itu musimnya atau iklimnya itu Dengan cuaca yang ekstrim Kalau panas ya panas sekali Kalau dingin ya dingin sekali Suhunya gimana nih Suhunya kalau musim panas itu mencapai 30 derajat celcius Panas sekali Kalau musim dingin sampai ke minus 42 derajat celcius Kira-kira segitulah Dingin di bawah 0 Saking dinginnya kalau musim dingin itu Sungai dan danau itu membeku Angin dari wilayah selatan Dan siber ya Itu bisa menambah dinginnya udara disana Ngeri kan? Ngeri banget ya Dan kalau musim panas Mereka itu Panasnya tuh panas sekali Ditambah angin kencang yang membawa debu dan pasir dari gurun Ini membuat orang ini Pusing ya Kadang kena pusing panas Kena musim dingin Tidak ada yang nyaman Dan Kadang saking panasnya itu Terasa ketika Orang-orang itu bernapas Begitulah Kondisi Tempat tinggal mereka Dengan lingkungan yang sulit itu Suku Mongol Yang bermata pencarian mereka ala beternak Dan berburu Harus kesulitan pula Mencari air di sekitar gurun Gobi Tau gak teman-teman Gobi itu Bermakna kekeringan dan Kemiskinan Aduh Emang hidupnya mereka ini Betul-betul penuh dengan tantangan Yang tantangan yang Besar sekali Mereka mencari tempat Yang penuh dengan rumputan dan ladang Untuk memberi makan hewan ternak mereka Ya kan Dan kalau air mengering Dan rumputan pun menipis Mereka pindah lagi dari satu wilayah ke wilayah lain Yang mempunyai Rumput Dan Air yang cukup Untuk ternak mereka Lantas bagaimana nih Kalau ternak mereka Atau rumputan di daerah sekitar itu Menipis Tidak ada Tempat lain tidak ada Air Mengering Atau membeku Walau membeku masih mending Walau mengering Tidak ada Maka mereka harus siap-siap menghadapi Kondisi yang sangat sulit Ternak-ternak mereka mati Karena kelaparan Dan disini menguji mereka Untuk bisa menahan lapar yang berkepanjangan Karena kalau ada hewan kan Tidak bisa langsung besar Dia butuh waktu juga Mungkin beberapa bulan-bulan Dari ketiga sampai besar Jadi ya kalau mati ya bersabar Lama mereka Dan Dengan kondisi yang seperti ini Ketika mereka harus kehilangan Ternak mereka Itu terkadang memaksa mereka Untuk menjarah Tempat-tempat lain Tetangga-tentangga mereka yang lain Mereka mencuri Menjara Dan merampok orang-orang Di daerah pertanian Yang bertentanggah Dengan mereka Ini memaksa mereka Untuk melakukan hal itu Sehingga Itulah yang menyebabkan Sering terjadi Peperangan diantara mereka Teman-teman semua Seperti kita bilang Kadang mereka Antara satu suku dan suku yang lain Saling berperang Ternyata karena Banyak hal ya Termasuk ketika mereka harus Menderita kelaparan Dari Kondisi yang seperti ini Kita bisa mengambil hikmah Teman-teman Bahwa Terkadang hidup yang sulit itu Bisa membuat Seseorang itu kuat Cuaca yang mereka Tempat tinggal yang mereka tempati Coba teman-teman pikir Kalau panas-panas sekali Kalau dingin-dingin sekali Setiap beda musim Pindah lagi Kehabisan makanan Kehabisan air Pindah lagi Itu membuat mereka Menjadi orang yang hebat Sehingga mereka dikenal Pada abad ke-12 Masehi Atau abad ke-13 Masehi Dengan kekuatan mereka Dengan kekuatan mereka Mereka menjadi bangsa yang kuat Itu terbentuk dengan Apa yang mereka alami Sebelum menjadi penakluk Pada saat itu Mereka menghadapi Cuaca yang ekstrim Mereka mampu Mendudukkan pegunungan Ketika cuaca panas Mereka harus membawa Apa-apa yang mereka punya Baik itu perlengkapan Rumah tangga mereka Rumah mereka Tenda-tenda mereka Dan juga ternak mereka Ke daerah puncak pegunungan Dan itu tidak mudah Mereka mampu Menahan panasnya matahari Mampu menahan panasnya gurun Ketika musim panas Apalagi ketika Udara membawa debu Debuh dan pasi dari gurun Ini mereka hadapi Setiap musim panas Tentu membentuk karakter Yang mereka yang kuat Karakter mereka yang pemberani Apalagi mereka terpaksa Harus menjara Jadi mereka Mempunyai kebiasaan Yaitu berburu Berburu itu Melatih mental Seseorang Menjadi Mental yang kuat Pemberani Cakep Intelijen Itu semua terlatih Dan itu Merupakan Praktik kepemimpinan Fisik mereka terlatih Mereka adalah Pemburu yang handal Mereka adalah Peternak juga Jadi dari segi Kepemimpinan Dari segi Mereka Kemiliteran Mereka juga Jago Dari tubuh mereka Fisik mereka sudah Terlatih dengan Apa yang mereka alami Jadi itu Latar berakan Atau itulah yang membuat Mereka menjadi bangsa yang kuat Tinggal satu Apa itu teman-teman Adalah persatuan Dan ini Hadir Di zaman Kepemimpinan Jenggiskan Dan itu nanti Video yang akan Selanjutnya Insyaallah Sekiranya demikian Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jika ada kritik Dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Like jika kamu suka Dan dislike jika kamu tidak suka Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax